Selamat anakmu, selamat keluarga, selamat hartamu Warahmatullah, Allah mencurahkan rahmannya untukmu Kasih sayangmu, wabarakatuh Allah menurunkan keberkahan untukmu Ini tak ada di tempat lain, good morning Paginya good, siangnya Tapi kita tetap pakai itu Kita hanya ingin mengatakan Orang yang mengatakan Innal kalamala filfu'adi Kalam itu letaknya disini Lidah diciptakan untuk mewakili apa yang ada disini Jadi kalau ada orang bicaranya kasar Maka di dalam itu sesungguhnya lebih kasar Karena ini hanya mewakili yang ada disini Semuanya berawal dari rasa Tapi rasanya Saya tak tahu apa rasa ibu dan rasa bapak sekarang Maka kita perlu kata untuk mewakili rasa Tapi kata terlalu miskin untuk mewakili rasa Andai diungkapkan pun semua kata Pasti banyak yang berbusta Kenapa? Karena rasaku Belum tentu rasaku Maka adik-adik sekalian Banyak orang sekarang pintar merasa Sedangkan yang diperlukan adalah Bukan pintar-pintar merasakan perasaan orang lain Kebangsaan dan agama tak bisa dipisahkan Tapi kita berdasarkan negara Pancasila Buka sila yang pertama Ketuhanan Yang Maha Esa Tuhan yang mana Buka perembul pembukaan Undang-Undang Nasar 1945 Atas berkat Rahmat Allah Lihatlah Bagaimana bangsa ini dibangun 10 November Hari Pahlawan Betul 10 November Hari Pahlawan Maukah pahlawan itu mati Meninggalkan anak harta istri Bergelimang darah Tidak mau Lalu kenapa mereka mau berjuang untuk negeri ini? Karena tanggal 22 Oktober Mereka mendapatkan resolusi jihad Dari Hadratus Sheikh Muhammad Hashim Ash'ari Dari Jombang Kampung istri saya Artinya apa? Artinya Bergabung antara agama Bangsa Maka jadilah negeri ini Maka yang sudah bersatu ini Jangan lagi kita kotak-kotakkan Kalau kita sudah paham Siapapun yang mau memecah belah Kita tidak akan bisa Dan alumni-alumninya itu Yang hadir ke depan adalah Datang dari UNP ini InsyaAllah Jadi kalau saya kita lihat lagu Jadi kita menyanyikan lagu Indonesia Raya Habis itu lagu Mars UNP Kata-kata yang saya ingat disitu adalah Setelah Universitas Negeri Padang Habis itu Ada pucuk-pucuk apa tadi? Pucuk-pucuk atau apa Pokoknya pucuk-pucuk lah Pucuk itu Itu Saya pernah mengatakan Prop Saya ini sudah putus asa Kenapa? Akarnya sudah dimakan ulat Daudnya sudah dimakan wereng Buahnya sudah diserang hawa Lalu kata si prop Ada satu yang belum usaha Pucuknya Dan hati-hati Ulat paling suka pucuk Pucuk di atas ini Pucuk-pucuk Dan pucuk-pucuk itu dijaga Di UNP Masjidnya tegak Megang Jadi kalau ada anak UNP Tidak sholat Itu dosanya 27 kali nipat Karena masjidnya ada Tapi kita tidak paksa Saudara kita Yang tidak seagama Untuk sholat Masalah hubungan sosial Bertetangga Berkawan Wala'ana'abidun ma'abatum Wala'antum'abiduna ma'abudlakum Dinoko Ustaz Somad Ini kan mau hari raya kurban Saya kebetulan sentuh kos-kosan Sama kawan saya tak Islam Saya kasih daging apa enggak Pak Ustaz? Kasih Atau lemaknya aja Pak Ustaz? Nyan sampai mentang-mentang Nyanda Islam Dibuka gaji Buh saya isi Ya Rasulullah Ummi Qadimaz Emak saya datang Dia tak Islam Afa'usiluha Boleh ku sambung silaturahim Dengan emakku? Kata Nabi Siliha Sambung silaturahim Menyambung silaturahim Dengan orang tak Islam Afa'u'tiha Boleh aku kasih dia hadiah? Kata Nabi Iktiha Beri dia hadiah Maka berdasarkan hadis ini Kata Mufti Al-Azhar Kairu Mesir Sheikh Atiyah Sokhar Boleh memberikan kurban Untuk orang yang tak Islam Sebagai hadiah Jadi tidak serta-merta Ambil golok potong kurban Yang tak Islam Pancong kepalanya Ini datang dari mana? Wa ma'arsalna ka illa rahmatan Lil'alami Islam datang menjadi rahmat Bukan lil'muslimin Bukan lil'mu'minin Datang orang membawa kambing Ditariknya kambing Dijatuhkannya kambing ke tanah Diasahnya pisau Di depan mata kambing Nabi mencaliaknya Berang Nabi Aturidu antumitaha mautatil Kau membuat kambing ini Mati berkali-kali Kata Nabi Tidak boleh mengasah pisau Di muka mata kambing Ajaran Islam Asah di belakang Kalau menyembelik Sembelik dengan baik Bagaimana menyembelik dengan baik? Pisaunya tajamkan Binatangnya mati tenang Berperi perkambingan Jadi kalau ada orang mengatakan Islam ini agama yang ekstremis Islam menghancurkan semua peradaban Negeri terbesar di dunia Muslim Indonesia Tapi objek wisatanya Candi Poro Ustaz Somad belajar di Mesir Tapi objek wisatanya Spin Piramid Tak sanggupkah Khulafak Rashidin Umar bin Khattab Mengirim ratakan Sanggup Tak sanggupkah Al-Azhar Mengeluarkan fatwa Sanggup Sebelum kita naik Ke atas bukit Tursinan Di bawah ada satu gereja tua Namanya Sain Catherine Sain perempuan suci Catherine Karena dia lari Untuk mencari perlindungan Sampai hari ini Gerejanya tetap terjaga Terpelihara 6% penduduk koptik Dan kami menyewa rumah Tiga tahun Ambo tinggal di rumah Tuan rumahnya Namanya Baba Yosef Hanna Christian Ortodok koptik Membaya sewa rumah Ambo Nanda Saya kena penyakit cancer Kata dokter Saya mesti operasi Maka sewa rumah Mohon maaf Saya naikkan Lalu kata kami Kalau Baba Kena cancer Kami pun kena Kanker Sebab krisis moneter Dolar naik 20 ribu Tidak ada piti Kalau naik Sewa rumah Mohon maaf Kami angkek Baju-baju kami Kami pindah Lama nya taman Tidak jadi naik Sewa rumah Biarlah Bertahankan sakit Sampai yang Berpulang 2002 Bulan November Masih rumah Tujuh dipakai Untuk Kawan-kawan Belajar Kau rumah kami Di bawah Tampe Jual Bare Telur ayam Suatu ketika Ambo diimbau Dengan punya warung Bersama Bersama Kau datang Di aginya Talur ayam Ada apa Patanganku Bali talur Siku Ambo lagi Ampe Setelah Ambo hitung Rupunya limu Bali apa lagi Bali mil Ketan Mil Mil Lam Ha Itu garam Mil Di aginya Susu Di sangkonya Mil Kami bertetangga Kami bersahabat Kami berkawan Jangan pernah Mau Diadu-adu Dioboh-oboh Diadu domba Insya Allah Itu akan Bisa Kenapa Karena alumni UNP Sudah Merasakan Pertemuan Antara Nation Dengan religion Itu insya Allah Ada pun adik-adik Sekalian Jangan Siasakan Waktu Kesempatan Selama Belajar Ini Secepat-cepatnya Saya Sampai Ke Mesir 5 September 98 Menyelesaikan S1 Bulan Juli 2002 Selesaikan S1 Saya Tiga Tahun Sepuluh Bulan Selesaikan Saya Kalau Ketemu Sama Mahasiswa Semester Berapa Semester Ampe Balik Ambo Dosen Ambo Orang Arab Kitab Nyobah So Arab Ampe Tahun Tidak Pernah Pulang Ke Kampung Jangan Habiskan Waktu Luar Biasa Mahasiswa Indonesia Di Mesir Zaman Saya 2.400 Orang Laki Laki 2.100 Perempuan 300 Jadi Saya Memang Diuntungkan Itulah Maka Selama S1 Saya Tak Pernah Pacaran Persaingan Ketat Ustaz Sama Kasih Kami Tips Gimana Supaya Fokus Belajar Agak 5 Atau 6 Tips Ustaz Ciek Tips Apa Tipsnya Jangan Minta Kirim Duit Dari Kampung Insya Allah Fokus Saya Sudah Merasakannya Dari Makan Biasis Wambu Dari Al-Azhar 162 Pond 50 Pond Untuk Makan 50 Pond Sewa Rumah 20 Pond Beli Buku 20 Pond Simpan Dalam Buku Mana Tahu Sakit Perut Mencer Demam Namun Meminta Pitih Ke Kampung Intah Oh Karena Ustaz Orang Susah Ambo Tidak Susah Wakat Krisis Moneter Ambo Berake 2-3 Batang Sawin Aduh Musim Haji Dari Terusan Suez Ke Cairo 7 Jam Naik Mobil Dari Terusan Suez Ke Jeddah Dua Hari Dua Malam Dipukul Ombak Dempas Gelombang Sampai Di Makkah Dimana Masjidil Haram Nggak Ada Hotel Ditulis Kawan Kami Dalam Buku Best Seller Hebat Doktor Aguh Irawan Pengalaman Haji Backpacker Padahal Dulu Haji Gelandangan Lalo Di Masjidil Aram Yang Tiga Bangun Tukang Karpet Haji Turun Dari Masjidil Aram Turun Ke Bawah Rupo Nyokawan Di Toilet Lalo Tanang Jamaah Haji Yang Paling Kami Rindukan Pertemuannya Adalah Jamaah Haji Dari Minang Kenapa Begitu Ustaz Dari Ma Kami Dari Cairo Ma Sebantai Kali Luar Randang Luar Randang Kami Pun Tinggal Bali Nasi Dua Rial 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 Dua Rial Nasi Bukalah Plastik Sampah Di Halaman Masjidil Aram Dituang Nasi Dibukalah Randang Begitu Randang Dibukuh Taciri Merpati Dari Ketopi Kawan Ambo Tuh Lesam Warna Nasi Warna Randang Dek Awak Lapah Habis Kini Yang Kepalonya Kanai Ciri Jadi Pimpinan Pendok Pesantren Tahfiz Kuhan Kurangnya Berwibawa Dimukum Kusantri Pakat Kamu datang Kesitu Sehat Berceritakan Dulu Dulu Wak Gatuh Sesuatu Yang Dulu Menyakitkan Sekarang Indah Guys Luar biasa Sesudah Itu Ambo Lanjutkan S2 Ke Malaysia Kenapa Ke Malaysia Di Indonesia Banyak Bisa Karajo Mencari Pimpin Di Bali Lah Sepeda Motor Sepeda Motor Kok Unik Kalau Digas Laju Lampunya Putri Kalau Pelan Mesin Mati Aku Yang Paling Pandai Menjaga Kestabilan Itu Ambo Penampar Terlatih Diparkir Ditampingan Paling Jauh Supaya Nggak Nampak Cewek Fokus Saja Belajar 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 Masalah Cewek Cewek Ini Nanti Akan Berdatangan Dengan Sendiri Walaupun Ambo Bola Duo Kurui Karyang Itam Coba Cale Cale Di Komen Komen Instagram Ambo Yang 7 Juta Makasih Ambo Makasih Ambo Kalau Belum Follow Follow Coba Cale Di Youtube Apa Komen Orang Ustaz Jadikan Aku Yang Kedua Artinya Adik Adik Fokus Saja Belajar Tak Usah Terlalu Dipantiang Kan Insya Allah Ustaz Dulu Cita Citanya Apa Ambo Indah Pernah Bercita Cita Jadi Profesor Doktor Indah Cita Cita Ambo Ambo Sekolah Dengan Benar Dapet Karajo Menyenangkan Am Am Kata kunci Keyword Yang Cuma Cie Am Am Eko Rumah Tuk Am Am Tinggal Ambo Beko Ambo Buit Rumah Ketek Ketek Am Tak tinggal Disiko Tidak Mangan Kalau Ambo Tinggal Disiko Bini Ambo Beko Am Marasa Menumpang Di rumah Kami Jadi Ambo Di rumah Ambo Kami datang Batamu Amat Tuan rumah Galak Ambo Bahonya Kesitu Tanggal 6 Balai Hari Sabtu Hari Akhar 7 Balai Ambo Pai Gamadura Hari Senen Tanggal 8 Balai Maret 2019 Balai Meningganya Maka Sampai Kini Rumah Indah Ambo Tempati Ambo Tulik Di pintunya Rumah Amat Sada Orang Nanti Agih Makan Agih Minum Mengalir Pahalanya Ke Almarhumah Yang Lain-lain Datang Menyusul Senangkan Ibumu Maka Rezekimu Seperti Rezki Raja Senangkan Ibumu Ayah Ayah Senangkan Jum Terima kasih Saya ucapkan Nanti kita Sambung Re-Dialog Saya kembalikan Ke moderator Menangkap Puyuh Di Bukit Selasih Thank you Dan terima kasih Assalamualaikum Terima kasih